Ya, saya tuh bukan hanya baca Qur'an, tapi juga baca Koran. Nah, kita juga jangan hanya asyik membaca kitab suci, tapi tidak pernah mengintip apa yang terjadi di sekitar kita. Mari kita membumikan ajaran Al-Qur'an ini dengan cara membaca Qur'an, juga baca Koran gitu kan. Sama-sama punya manfaat. Dengan Koran ini saya bisa memahami konteks kehidupan di mana saya berada sekarang. Dengan Koran ini, maka saya bisa menganalisis di dalam pikiran saya sesuatu yang terbaik untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an di tempat yang lain. Nah, perkawinan antara Koran dan Koran itu akan melahirkan konklusi yang lebih seger. Kalau hanya referensi saya Koran meluluh, tapi tidak pernah baca Qur'an, itu agamanya Kur'an. Tapi kalau saya baca Qur'an meluluh, tapi tidak pernah baca Koran, tidak tahu perkembangan apa yang terjadi di sekitar kita. Saya khawatir nanti, saya memberikan fatwa yang tidak konteksual. Saya memberikan fatwa langit padahal saya hidup di bumi. Karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya, para tokoh agama, khususnya umat Islam. Mari kita memperkaya wawasan kita bukan hanya menguasai kitab-kitab kuning, tapi juga mari kita menguasai kitab-kitab putih. Perkawinan kitab kuning, kitab putih. Inilah nanti yang akan melahirkan pendapat yang seger. Pendapat yang membumi, pendapat yang aktual dalam masyarakat kita. Kalau berat sebelah, dikhawatirkan natijah, konklusi kita nanti itu juga tidak komprehensif. Entah itu terlalu berat ke dunianya, jadilah kita sekuler. Atau nanti terlalu berat heavy-nya ke langitnya atau ke akhiratnya, pada kita menginjakkan kaki masih di bumi, itu juga nanti tidak solutif ya. Karena itu saya menghimbau. Dalam menganalisis perkembangan sekarang, mari kita bekerja secara proporsional. Tentu sebagai pemerintah, berkewajiban untuk memberikan jalan keluar terhadap problem-problem warga masyarakat bangsa Indonesia. Tapi kita juga sebagai ulama, tentu juga punya kapling di dalam memberikan kontribusi kita terhadap pembangunan warga bangsa Indonesia. Jadi perjumpaan peran antara ulama dan umara, konsumsi kita antara Quran dan Koran, perkawinan atau perjumpaan antara pondok pesantren dengan kampus. Lalu kita duduk bareng. Di situ nanti ada pendapat yang tergodok, maka itulah yang disebut dengan al-i'tihadu yu jadul kuwa. Sinergi itu akan melahirkan energi. Atau dalam bahasa hadisnya ialah al-barakatuh fil jama'ah. Energi itu akan terletak pada sinergi. Tanpa sinergi, enggak ada energi. Dalam ilmu fisika kan juga seperti itu. Bahkan dalam ilmu kimia pun juga. Sinergi itu akan melahirkan kekuatan-kekuatan kimiawi yang baru. Nah, perjumpaan para pihak di sini untuk membicarakan suatu kasus, yaitu virus corona ini. Ada ulama-nya, ada umara-nya. Ada dokternya, kemudian juga ada ahli agamanya. Nah, enak di situ itu. Saya kira virus corona-nya pun juga itu akan angkat tangan tuh. Wah, Indonesia ini negara unik nih. Susah ini menembusnya nih. Kompak. Antara ulama, umara. Antara kampus dengan pesantren. Antara rakyat dengan pemimpinnya. Tapi kalau sebaliknya, gontok-gontok kan kita satu sama lain. Ulama mau menang dan benar sendiri. Umara tidak mau melibatkan ulama, tokoh-tokoh agama yang lain. LSM asyik bekerja dengan dirinya sendiri tanpa mau mendengarkan pendapat lain. Kampus, menara gading. Seolah-olah dia yang paling benar. Dan tidak mau berkontribusi dengan pihak yang lain. Sementara masyarakatnya sibuk menyalahkan kanan-kiri siapapun yang dilihatnya. Maka, corona akan berpesta di tempat ini. Nah, saya menghimbauk pada kita semuanya, para pemirsa dimanapun juga berada. Mari kita melawan corona ini dengan kekompakan. Keutuhan sebagai warga bangsa. Lupakan perbedaan etnik kita, jenis kelamin kita, agama kita, aliran kita, kepercayaan kita. Lupakan status sosial kita. Mau elit maupun kelas bawah. Kita sebagai sama-sama warga bangsa Indonesia. Jadikanlah virus corona ini sebagai musuh bersama kita semuanya. Jangan sama-sama kita sebagai manusia bermusuhan satu sama lain. Sehingga kita tidak fokus untuk menyelesaikan musuh sesungguhnya, yaitu corona itu sendiri. Nah, saya menghimbauk pada kita semuanya. Mari kita sinergikan semua energi yang kita miliki. Mari kita gabungkan semua potensi yang kita miliki. Bersatu padu kita semuanya untuk melawan musuh tunggal kita sekarang ini, yaitu corona. Apa yang dipatuhakan majelis selama, mari kita ingat. Dan mari kita ikuti. Protokol yang ditetapkan oleh pemerintah yang sangat profesional untuk itu, mari kita ikuti juga. Jangan kita mau punya penilaian negatif kepada semua orang. Akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang nekat. Nah, ini yang keliru. Ya, sekali lagi para pemirsa di mana pun juga berada. Kita sampai hari ini kita berada pada koridor yang, ya katakanlah on the right track ini ya. Kita berada pada proporsi yang sebenarnya. Mudah-mudahan sampai seterusnya nanti kita akan kompak seperti ini ya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatulah, ya kan. Ulama dengan umrah bersatulah, pemerintah dengan masyarakat bersatulah, partai politik bersatulah, kemudian juga mahasiswa dan santri bersatulah. Dan semua pengusaha, ilmuwan, pemerintah, mari kita kompak. Musuh tunggal kita sekarang ini adalah virus corona. Dan untuk itu jangan lupa satu poin yang kita miliki semuanya. Mari kita sama-sama juga berdoa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun agama yang kita anut, apapun kepercayaan yang kita percayai, percayalah bahwa kalau kita hadirkan jiwa rohani kita yang sangat dalam. Seperti kalau Allah itu Maha Penerima Doa. Rasanya kita tahu kalau Allah itu mengabulkan doa kita. Di sini terasa di dalam hati. Kalau kita salat tahajud, ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami dari virus corona ini. Kalau sampai kita nangis di atas ajala tengah malam kita itu. Maka seluruh keluarga kita itu Allah memberikan pencerahannya. Nah, kalau tidak ada perlunya jangan keluar. Akhirnya anak-anak kita itu juga mendengarkan. Padahal tadinya kan kalau dilarang-larang begitu saja, tidak mau, itu yang tidak peduli. Tapi kok tumben anak kita kok jinak sekarang ini? Mau mendengarkan perintah kita. Nah, itu mungkin juga berkah doa kita juga para pemirsa. Makanya itu, doa para pemirsa. Mungkin juga nanti akan saya sampaikan khusus bagaimana doa kita semuanya. Doa yang terbaik untuk kita seperti apa. Untuk menyelesaikan persoalan yang paling mengganggu kita dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada sesi atau setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.